Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Jumat 16 Juli 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya kebijakan PPKM Darurat yang dikeluarkan pemerintah berimbas pada anjloknya omset pedagang pasar Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansur mengatakan Kebijakan PPKM Darurat telah mengakibatkan omset pedagang merosot hingga 70% Bahkan tak sebatas itu, ia mengaku kebijakan PPKM Darurat ini menyebabkan banyak pasar tradisional di berbagai daerah terpasa tutup Ada 45% pasar yang sudah tutup sehingga menyulitkan pedagang yang masih ingin berdagang untuk menafkahi keluarganya Berita selanjutnya berita kriminal Duel maut terjadi di Semper, Cilincing, Jakarta Utara Satu di antaranya tewas akibat sabetan senjata tajam Peristiwa berdarah yang terjadi pada Rabu 14 Juli 2021 malam itu terekam kamera CCTV Dari tayangan CCTV sebelum terjadi duel, korban kurniawan 39 tahun dan pelaku YL 42 tahun sempat terlibat adu mulut Dari rekaman terlihat pelaku yang memakai baju putih terlihat menggenggam senjata tajam jenis badik Sementara korban yang mengenakan kaos oblong juga terlihat membawa senjata tajam jenis parang Tak lama keduanya terlibat saling serang sebelum akhirnya terlihat korban amruk di jalan Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini masih dari berita kriminal Pasangan suami istri spesialis pencuri handphone di dashboard motor ditangkap jajaran polsek mauk tanggerang Di hadapan polisi kedua pelaku yakni AR 42 tahun dan istrinya SH 36 tahun mengaku sudah 20 kali melakukan aksinya Kapolsek mauk AKP Rustan Tio mengatakan para pelaku ditangkap setelah aksinya menggasak handphone milik anak 17 tahun kepergok warga Peristiwa tersebut terjadi saat korban memesan makanan di warteg dan handphone ditinggal di dashboard motor Tak lama korban melihat pelaku wanita mengambil handphonenya itu Korban spontan teriak dan dikejar warga akhirnya ditangkap Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silahkan Anda memuji website kami di www.pospota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Nara Persada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi selamat berkat di kita Ingat tetap jaga protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh